Intro Masih berada di desa Situ Mulia Abdi akan mengajak anak negeri semua Mencari binatang bercangkang penghuni sawah Cisitu Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana Terus ikuti Abdi dan Neng Yirna ya Nah ini dia lokasi kami berburu Yuk langsung saja beraksi Baru-Dang Baru-Dang Ayo orang neangan Sikap Lihat anak negeri Abdi punya cara unik untuk mencari binatang bercangkang yang hidup di lumpur ini Cukup dengan merambahnya dengan kaki seperti ini saja Rasakan lalu jepit menggunakan ibu jari kaki Dapat Mak? Baru-Dang Mak dapat Nah anak negeri Kali ini kita lagi cari keong sawah Ini carinya di sawah yang sudah panen Nah kebetulan ini gak gampang nyarinya Ada skillnya Pengen tahu skillnya nih kayak gini Dia harus dicari dulu pakai kaki Terus abis itu dijepit Kayak gini Baru diangkat Ayo Baru-Dang cari lagi yang banyak Ayo Mak Ayo cari lagi yang banyak Karena keong sawah seperti ini dianggap hama oleh para petani padi Serangan keong mas dan keong sawah dapat menyebabkan tanaman padi gagal menghasilkan anakan secara maksimal pada awal pertumbuhannya Keong memotong dan memakan batang padi pada minggu ketiga setelah masa tanam Populasi keong dengan kepadatan 3 ekor per meter dapat menyebabkan kerugian yang signifikan anak negeri Gejala kerusakan akibat keong ini mirip dengan serangan hama tikus Wah 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 Walau kecil ternyata dapat berakibat fatal dan sangat merugikan petani ya Makanya ayo kita cari yang banyak Amilarianus deur a Siap atu ney Doin a nya Wih 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 Liat anak negeri Pasukan abdi juga dapat banyak ternyata Gak sia-sia memang Ajak anak-anak bermain lumpur Eh cari keong maksudnya Tapi tunggu-tunggu Kok ada yang hilang? Seperti ada yang kurang gitu? Oh iya Rosin Mak Arisa rasit kemana? Baru da Atau teing tercara Aduh Eh Eta si rasit Aduh Aduh Rasit Mana kemana aja Atau kita cariin ya Dari tadi Tapi hebat Kamu dapat banyak Tapi temukannya kenapa Aduh Ampun Rasit Rasit Tapi gak apa-apa Mending dapat banyak Eee Karena keong yang kita Kita dapatkan sudah banyak Sekarang waktunya Membawanya pulang untuk dimasak Nah anak negeri Kali ini Aku Neng Mirna Dan ibu siapa? Ibu Rika Lagi mau bikin sate Keong Cibabar khas lebak Nah Masukin lagi dulu Ayo Neng Ayo ibu Cepet Ayo 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 Mudah untuk mengeluarkan Daging keongnya nanti Nah Sambil menunggu Keongnya matang Siapkan dulu Bumbu halusnya Seperti merica Ketumbar Garam Bawang putih Bawang merah Dan juga kunyit Selain bumbu halus Juga ada bahan tambahan Yang harus diiris terlebih dahulu ya Yaitu wortel Tomat Dan juga jeruk lemon Lihat anak negeri Keong siap untuk dipisahkan Dari cangkangnya Untuk mempermudah Kita gunakan tusuk sate Seperti ini ya Tinggal tusuk Lalu congkel Nah Anak negeri Mengkonsumsi keong itu Bagus Tapi harus diolah Dengan yang benar Seperti apa Nih misalnya Kayak aku sekarang nih Aku harus pisahin nih Kotoran Dan yang palanya Karena ini gak baik Buat dikonsumsi Bener gak neng? Bener gak teh? Nah Yuk lagi Aku pisahin lagi nih Sebelum kita konsumsi Daging keong sudah bersih Daging keong sudah bersih Sekarang waktunya mencampurkan semua bahan menjadi satu Kemudian disusul masukkan juga bumbu halusnya Yang sudah ditambah dengan serai tumbuk dan juga daun salam Sip Tinggal tambah gula merah secukupnya Lalu aduk sampai tercampur rata Nah ini nih bagian yang paling abis suka anak negeri Menusuk satenya Tapi hati-hati ya Jangan sampai tangan kita malah terluka kena tusukan satenya Oh iya anak negeri Taukah kalian Kalau satenya di Indonesia ini sudah ada sejak abad ke-15 loh Menurut sejarah Masakan daging yang ditusuk dibawa oleh pedagang Arab yang datang ke Indonesia Selain mengenalkan Islam Mereka juga mengenalkan daging yang dimasak dengan cara ditusuk ke masyarakat Jawa Nah hingga kini Satenya mampu bertahan dengan berbagai macam bahan Dan juga variasi cara membakar Salah satunya ya satenya keong ini anak negeri Ayo putar terus Biar gak gosong Asak angkat kuenya Pas siap Atepe Ayo Weh 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 Ini sih enak sekali anak negeri Di pemasakan yang bisa menghabiskan banyak nasi Gurih, pedas dan asemnya itu loh Benar-benar berpadu satu pokoknya Teksturnya yang kenyal dengan tingkat kematangan sempurna Dibalut melimpahnya rempah Benar-benar membuat sate keong ini patut diacungi jempol Siapa dulu yang masak Mengkonsumsi keong ini bagus juga buat kesehatan Karena mengandung banyak protein Tapi dengan cara yang benar masaknya Nah kalian juga kalau mengkonsumsi ini gak boleh berlebihan Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik Bener kan Neng? Nah ayo Kang Nah kita makan lagi Eits jangan kemana-mana dulu anak negeri Karena masih ada satu buah lagi Yang harus Abdi cari bersama Neng Mira Lokasinya sih emang berada di hutan pinggir desa Jadi sabar sedikit ya anak negeri Ayo langsung saja kita mulai Panen buah para hulu nya Nah anak negeri Ini yang namanya buah para hulu Jadi buah para hulu ini Hampir sama kayak buah rambutan Tapi dia beda teksturnya Bulunya agak keras Dan buah para hulu ini Cuma terdapat di tengah hutan Gateran tinggi dan tanahnya yang lembab Ayo cari lagi yang banyak Nah sebelah sana ada lagi anak negeri Sekarang aku Wih nih ma teh Wuh banyak nih Mantap Anges ah toh mundur-mundur Tung nak Kalau dia tetep si geris Iya ma teh Tung nak aja Kau udah biasa begini kan Mantap banget ya Tepun Wah Tolong mak Mak tolong mak Aduh pisau mak Tolong teh Tolong teh Tepun 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 Waduh Waduh Hampir saja terprosok ke jurang Ya sudah deh Mumpung buah sudah di depan mata Mending kita coba beberapa dulu yuk anak negeri Gimana neng masnya neng Enak Manis Tapi masih ada asem-asemnya mirip kayak marki serta itu Nah anak negeri Ini buah para hulu ini banyak yang bilang seperti rambutan Tapi ini kayak rambutan tanah Nah para hulu juga Masih satu family gitu lah sama tanaman jahe dan sejenisnya Enak Yuk cobain lagi neng Sudah-sudah Malah jadi keenakan Karena buah para hulu yang kita dapatkan sudah cukup banyak Sekarang waktunya untuk pulang Karena buah para hulu ini akan kita olah menjadi kue tradisional yang sangat enak Tepun Abis siapkan helanya para hulu nya Anak negeri Kali ini kita mau buat Kelepon para hulu Seperti apa nanti jadinya Pokoknya ikutin kita terus Ayo teh Ayo neng Menu terakhir di petualangan kali ini adalah Kue kelepon para hulu Tentu saja kita harus kupas terlebih dahulu buah para hulu nya Hati-hati ya saat menggunakan pisau untuk mengupas kulit luarnya Karena kulit buah yang mirip rambutan ini cukup keras Nah siapkan juga buah kelapa untuk diparut ya Hmm sudah pasti enak sih ini Parut kelapanya yang banyak ya teh Oh iya selain buah para hulu yang akan dijadikan isian Dalam proses pembuatan kelepon yang paling penting adalah membuat adonannya Ya seperti ini Aduk dan tekan terus menerus sampai adonan berubah menjadi kalis Jika tekstur sudah tepat tinggal bagi ketiga wadah yang sudah diberi pasta atau pewakna makanan Seperti ini angkat negeri cara membuat selai buah para hulu nya Kuncinya sih apinya harus stabil dan juga tidak terlalu besar Agar selai tidak mudah gosong Selai sudah siap sekarang waktunya mengisi adonan dengan selai dan juga gula merah Ambil sedikit adonan tepung yang sudah kalis Pipihkan bagian tengahnya untuk menampung selai buah para hulu nya Kemudian tutup dan bentuk menjadi bola-bola Masukkan bola-bola kelepon ke dalam air rebusan Yang ditambah dengan daun pandan untuk memperkuat aroma Tuh Neng cantik ya telepon para hulu nya Kan Neng atau Nah anak negeri Telepon para hulu nya sudah jadi Gak sabar nih aku mau cobain Ayo Neng ayo teh cobain Ayo bapak-bapak ini ibu ayo Hmm beneran ospi San anak negeri Sekali gigitan langsung meledak di mulut Gurihnya kelapa parut Lembutnya kulit teleponnya Dan juga manis asem selai buah para hulu Semua bersatu padu di dalam mulut Hmm lumayan neng rasanya Hmm rasanya manis Tapi ada asem-asemnya kayak markisa gitu Betulnya juga Hmm lembut Lembut ya Hmm bener 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 Nah anak negeri selain rasanya yang enak Telepon para hulu ini bagus banget buat kesehatan Karena banyak mengandung fitan binti Yang pastinya untuk menjaga daya tahun tubuh kita Agar tetap sehat Bener ngga Neng Ya teh ya Ayo makan lagi yang banyak Ayo Hmm 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 Lagi ah Loh Abis neng Abis ak Neng ya Bukan Siapa tuh Tuh si dedek Ya ampun Nessa mulutnya cemong i Ya ampun diabisin deh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.